MEDIO Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan MEDIO Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah dari desa dan seribu harapan yang ada di dalamnya. Di balik melekatnya kehidupan tradisional dan sejuknya alam desa, ternyata desa menyimpan ribuan harapan yang ada di dalam raga tiap penghuninya. Dari Aska Alfi kita belajar, tinggal di desa bukanlah jadi alasan untuk tidak memiliki mimpi dan harapan yang besar. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menemukan ribuan harapan besar yang ada di desa beserta insan-insan hebat di dalamnya. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Kisah pencarian seorang wanita dengan berbagai teror dan ancaman. Akankah teka-tek ini dapat terpecahkan? Selesaikan Rubik di Podcast Tinggal Nama, original seri season terbaru. Cepat selesaikan! Hanya itu caramu menemukan jawabannya! Persembahan Medio by KG Media hanya di Spotify. Di sisi yang lain, apa yang Aska dapat untuk tetap stay di desa ini atau di Temanggung ini? Di luar kalau misalnya Aska melakukan di tempat lain. Misalnya kalau Peskabu kan harus di Bogor kan? Atau di sekitar Jakarta lah. Apa keuntungannya kalau di sini? Yang pertama, kos lebih berasibah, biaya hidup. Terus dekat orang tua itu sebenarnya, biasanya saya mbo-emboan sih, mbo-emboannya itu. Ada yang tahu mbo-emboan nggak? Mbo-emboan itu anak mami. Dan sebenarnya itu nggak salah. Menurut saya itu nggak salah. Jadi energinya itu dapat dari situ. Terus iya pak, sebenarnya ngapain sih ketemu kayak buang waktu gitu. Menurut gue kayak buang, terus lama. Kadang kita ketemu, terus ketemunya cuma bahas yang oke, kurang penting. Kalau bisa dikoordinasikan dari sini pun oke nggak sih mas? Selama bisa disiasati itu masih oke sih mas. Terus naikin level biar lebih tinggi dari orang-orang yang di sana. Kalau saya sih. Oh, kayak mau menunjukkan juga ya? Menunjukkan. Bahwa bisa di sini dilakukan. Betul. Mungkin ada ilustrator. Saya sebagai ilustrator, saya kan berarti start-nya di sini nih, ilustrator desa. Yang nggak paling bawah nih. Nggak bisa nih. Rural nih. Orang rural. Tapi tiba-tiba jeder. Jeder. Kerja. Mas, udah bisa lip. Kadang ada yang ketemu. Mas, bisa ketemu nggak. Oh, kapan mas? Nanti sore. Saya bukan di Jakarta. Di mana? Temanggung. Mana tuh Temanggung. Temanggung ada di Cabot Tengah. Oh gitu. Berarti harus jadwalin juga ke Jakarta buat ketemu banyak orang. Jadi saya kalau ke Jakarta biasanya di jadwal nih harus ketemu ini, ketemu ini. Sekalian. Berdere-dere. Bisa itu pulang. Kayak rekreasinya. Rekreasi betul. Kerjanya di Temanggung. Di Temanggung gitu. Mas, kalau saya sih. Pengalaman yang tadi menarik. Di masjid, hari kerja, rajin sholat, lalu didoakan supaya... Lekas dapat kerja. Dapat kerja. Sering dianggap juga nggak? Ini masih kerjanya apa kok? Prejeng aneh. Ini pesugian. Pesugian. Ini sosok orang yang nggak punya pesugian. Mungkin kan ya tetangga udah mulai pada taulah karena terbantu dengan publikasi di media. Ibu juga sering bikin status WhatsApp gitu. Membantu warga maami. Kemarin juga. Terus kayak kemarin kan diundang ke podcast-nya Cing Abdel tuh. Terus waktu di masjid kayak. Wih, mas. Sudah pulang? Wih. Gitu. Ya karena belum ada kerjaan itu, mas. Kerjaan itu di zamannya tetangga-tetangga. Waktu itu. Mungkin jelasinya nggak susah. Waktu awal-awal, mas. Saya jelasinya. Saya kerja di Google. Google. Mereka yang paling akrab dengan internet gitu. Ya emang Google Drive sih. Maksudnya Google Drive gitu-gitu. Google search. Siapa? Kerja gimana sih? Google. Oh, Google. Berarti internet-internet. Niko gimana? Iya. Itu mempermudah percakapan dan menyelesaikan pertanyaan. Terus ada lagi yang setelah ada WFH. Nah itu pakai WFH. Kata-kata WFH. Jadi udah ada istilahnya gitu. Kok awan-awan sama masjid? Laki WFH. WFH. Kerjona gitu. Ting pokor. Oh, iya, iya. Gitu gitu tadi. Oh, udah. Tek, tek gitu. Udah gampang, mas. Ya, tahapannya sekarang tidak lagi dicurigai belum punya kerjaan atau punya pesugian. Karena kerjaan juga. Karena kerjaan. Terus mimpi berikutnya apa, Aska? Dengan semua yang, kan kamu tadi menyebut ini kan zona nyamanmu. Zona nyaman. Dan ini ngomong eksplor segala macam. Pasti kan ada mimpi lain yang akan diraih. Mungkin masih, kalau saya nggak, kan saya pengen dikerja di desa nih. Kalau misal saya harus keluar, saya harus ke luar negeri gitu. Pasti saya harus nyobain kerja. Kita alikah tuh, Inggris. Inggris. Kadang ngelirin ato tuh tuh, mas Inu juga minggini, minggini terus. Ini enak banget kayaknya sepedaan. Kayaknya aja. Enak banget nih. Tapi enak, sepedaan tuh paling enak. Pengennya eksplor, terus ya berjejaring lebih banyak lagi. Kan kata Mooklai, Mas Mooklai. Nah, pertama saya nonton begini tuh, waktu Mas Mooklai. Karena waktu lagi krisis, identitas banget Mas Inu. Awal-awal banget. Awal-awal banget. Kalau lo main, jangan main-main. Waktu Mas Mooklai bilang gitu. Ya juga ya, buktinya saya dapat koneksi ilustrator dari Persikabuh. Dari komunitas jersi. Dapat kerjaan ini dari komunitas gambar. Gambarin Mas Inu, dapat koneksi baru juga. Beli sepeda, dapat Pak Sigi dan komunitasnya diri. Ya juga ya. Main, gak main-main ya. Main, gak main-main. Sungguh-sungguh ya main-main. Sungguh-sungguh. Dan mendapatkan manfaat dari situ ya. Jadi saya ingin scale up lagi. Wah, thanks to Lord Mooklai. Minggu lalu gue ketemu dia. Di acaranya Natswa itu. Dia lagi jadi mentor cerita. Wah, keren lah ya. Malu Mas Inu. Belum pernah ketemu sih. Tapi benar, karena ada pengaruhnya. Dan itu krisis. Denger itu langsung ngerasa, Wah ada pegangan. Ini, ya ada pegangan. Karena waktu itu bingung kan. Mau pegangan mana. Sedangkan kalau pegang teman-teman, Pada PLN. Mau pegangkan anak seni, Terlalu nyeni. Saya pengen anak seni yang industrial. Saya sebenarnya gak senang, Dia agak pesen iman gitu. Terlalu berat, Mas. Seniman. Aduh, kayaknya susah. Kayaknya hidupnya kan biar gitu. Stigma-nya banyak banget. Stigma-nya banyak banget. Saya ilustrator aja yang khusus. Yang khususkan diri, Dia sebuah bola. Dan itu menjadi kayak, Kalau tadi ke, Back ke Muklai, Dia kan juga ngerawat community kan. Dan komunitas itu sebenarnya menghidupi. Memberikan kayak energi balik. Main tapi gak main-main. Mainnya total di situ. Total di situ. Dan karyanya kan muncul dari situ. Ya. Asuka kan di jersey, Di sepak bola. Dan itu memberi warna untuk, Kekayaan referensi. Kedekatan dengan audiensnya juga ya. Betul. Seling respon itu mas. Supaya asik. Dan itu kan kayak menjalani sesuatu yang, Gak kita buat-buat kan. Nih. Nah ya, gue hidupnya di sini. Hasilnya dari sini juga. Gitu aja. Geter ya. Itu mas. Ajaib sih mas. Kalau dibikin-bikin, Gak pernah nyangka, Maksudnya jadi ilustrator. Gambarin jadi pekerjaan gitu. Dari gambar. Kan dulu bilang, Gambar terus, Nah dari Oppo. Sekarang jadi ilustrator. Ini jawabannya setelah, Dari SD dibilang gitu, Mungkin, Oh ini jawabannya ilustrator. Gitu. Gak melanjutkan menjadi frontman-nya tadi. Gak banget. Itu seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Tapi untuk komunitas di Temanggung sendiri, Ilustrator cukup tumbuh. Atau baru aska, Atau enggak banyak. Nah, Ketemu teman-teman yang suka bidang seni, Ilustrasi dan lainnya, Baru 2020. Waktu habis kuliah pulang ke Temanggung, Diajakin pameran. Oke. Pameran tiga orang. Namanya paron. Paron. Kenapa paron ya? Karena emang. Diparo aja. Oh paron dari kata? Paron. Jadi, Kita membentuk ruang-ruang gitu. Habis itu merespon. Waktu itu. Oh ini angkatan. Angkatan. Saya banyak berjuangnya. Ini contoh angkatan yang sukses nih. Ketahu gue juga yang pandemi kan? Iya betul mas. Dan gambar itu aku mesin juga nih. Aska bikin. Apa ini anak sih? Apa? Anak mana tiba-tiba? Tapi keren banget. Dan aku mesin itu detailnya dapet semua. Itu aku seneng banget detail. Seneng banget. Tepernyata detailnya. Aku gak nyangka ada orang yang memperhatikan Sampai kaos kakiku, Celanaku, Rambutku, Dan sebagainya. Lu gambar season berapa sih? Mas? Satu, dua ya? Satu. Dua ya. Satu dan dua. Ini asyanya yang bikin Apa? Animasi untukku. Dan aku mes. Anjir langsung aku kontak kantorku. Ini kontak nih anak ini. Bagaimana gambarnya bisa kita gunakan Untuk produk-produk berikutnya. Itu karena Gini loh mas. Saya tuh Ya karena udah dididik dari kecil sama bapak ibu Buat Berlatih lah. Terima kasih gitu loh. Nah saya kan Gak tau nih mas Inu Dimana Yaudah aku Gak kenal sama sekali loh. Gak kenal sama sekali loh. Terus yaudah gambarin aja sebagai Ungkapan Terima kasih Karena udah nemenin kerjaan gitu. Waktu kerja kan dengerin Bikin obrol gitu. Makanya saya bikin Berterima kasih Terus dibalas Sama-samanya Dengan Yang lebih terima kasih Saya seneng banget loh mas. Terus Ini tuh ya. Itu tuh waktu nyoba Ipad mas Sebenernya Ipad baru Ipad baru Habis Dapat Iya Dapat dari MS Glow MS Glow MS Glow Karena bikin ini apa Packaging Oh packagingnya Menang itu dapet itu Terus Coba-coba Kan selama ini Gak bisa ngerakin gambar Entah itu motion Terus Bikin sesuatu Karena Mas Indu kan Kalau ini kan gini terus Ini kok Gini terus Tapi Ada beda-beda nih Ada kesamaan Tapi Ada variasi Udah gak berhindu aja Biar gambar Buat latihan Ipad baru juga Eh ternyata Gambar juga Oh seneng juga Thanks to Juragan Berarti nih Juragan 99 Itu karya pertama Dari Ipad itu Karya pertama Ini orang temang Yang pertama Yang punya Ipad baru Ketanggung-banggil Pesugian Keluar gitu ya Tapi sebenarnya Udah banyak yang punya Ipad Orang temang Banyak loh mas Mas Wawan TMG Yang di Republik Cintaman Dia malah Namanya Wawan TMG Temanggungnya Keluarin ya Aska Alvi TMG Bisa Aska Alvi TMG Bisa Pengaruh orang tua Kuat juga ya Dari Aska Untuk Makanya juga Stay disini Dengan orang tua Value-value Yang ditanamkan Itu Kita merinding Dengar Berikan terima kasih Kepada orang yang sudah Membantu Atau membuat Kita tumbuh Berkembang Dengan tools Dan kemudian Terbalas juga Terbalas juga Kemarin Cemancing Abdel juga Terima kasih Udah dengerin Makanya saya bikin Apresiasi Dibalas lagi Terima kasih yang lebih Bagus banget Itu value yang Sebenarnya Kaya banget di kita Dan ada di desa-desa Tapi karena kita Hidup di Umumnya orang punya Linti hidup di kota Terus lupa Dan kalau itu Di hidup di desa lagi Ternyata Meluaskan Tadi ya jaringan Meluaskan Pergaulan Meluaskan komunitas Kadang kan terima kasih Mungkin di komen Terima kasih Tapi kan saya bisa gambar Mas Musok Yo tak bales Terima kasih Dengan Terima kasih mas Gitu kan Kayaknya Kurang tuh mas Oke Ya udah saya kabar aja Sekali ya Ya banyak Ya terima kasih Maaf Tolong Gitu kan Kayaknya Tiga hal yang Wajib Yang harus disampaikan Untuk siapapun Siapapun Dan bener Oh ternyata ini efeknya Misalnya di Jakarta Permisi Orang-orang Gak apa sih Tapi Yang kuat Di desa Dan itu Hidup di Keseharian Yang membuat desa Sustain Dan kan itu juga Punya Reli yang udah teruji Bertahun hal Bahkan berabad-abad Kalau kata Mas Yudi Yang punya tempat ini Mas Yudi Kita pinjam tempatnya Mas Yudi Gue Desember Manginap disini Mas Yudi bilang Semalam Kalau Apa namanya Kita tuh boleh Kita tuh orang deso Tapi karyanya Dweo Jangan deso Kita tuh orang desa Tapi karyanya Jangan Deso lah Kita buktiin Karena orang desa tuh Yap Punya karya Punya karya Yang bagus Buktinya banyak Yang apresiasi Dan sebenarnya Desa itu sangat maju Kalau kita ngobrol Atau lihat Bagaimana Desa merespon Banyak hal ya Perubahan iklim Dan sebagainya Dan sebagai Sebuah sistem kan Dia utuh Nggak terpisah Kalau kota itu kan Ada misnya Menisahkan Misalnya Mereka hidup Dengan gaya Seperti itu Tapi sampahnya Dibuang tempat lain Dibuang tempat lain Jadi dia tidak hidup Secara utuh Desa itu Ruang untuk Hidup bersama Dengan segala macam Problemnya Jadi satu Jadi satu Kalau di kota ada problem Pindahin Kalau di kota ada problem Pindah ke tempat lain Itu kan kayak Menghindari Itu Mengoptimalkan desa Mungkin sekarang pun Saya juga masih Mungkin secara Pengetahuan desa Pak Singgih Lebih jauh banget Itu salah satu Patokan untuk orang Memulai hidup di desa Saya paling Ngintil Atau ngintip Misalnya ada pasar paperingan Saya datang Bantu Misalnya apa Nah untuk karya-karya Ilustrasinya Value desanya Aska masukin Dimana Karena itu kan Gini Orang-orang di kota Atau orang yang pernah Ke kota Suatu saat dia akan Rindu dengan value Yang dulu ditanamkan Intinya dia kecil Nah Aska masukin itu juga Value-value itu Di karya-karya itu Iya Kalau Di Ais Roma aja mas Kita balik Ais Roma Saya bikin Wayang mas Wayang Jadi itu Peringatan Daniele de Rossi Buat pertandingan terakhir Di Ais Roma Suruh merespon Kejadian tersebut Saya bikin wayang Ya karena saya emang Orang desa Kenalnya wayang Kenapa Pengin wayang Dari ACC sama orang Itali kan Aneh tuh Eh ternyata ACC Terus Saya tiap gambar Oh ada pameran dulu Pameran online Dari AC Mila Saya bikin Dia pakai ikat tangan Batik Jadi saya emang Nyempilin Detail-detail Kenapa kamu suka detail itu ya Iya betul Dari detail itu Kamu masukkan unsur-unsur Yang mungkin Orang mereka Nggak Nggak Tapi saya masukkan gitu Terus misal Kemarin waktu Di bambu Waktu Spurs Waktu meriam bambu Itu kan di tembok-temboknya Ada tulisan Sudat WC Terus ada Bismillah Menang Gitu-gitu Kayak Oh ini yang ada di desa Gini ya Jadi di desa Gitu gini ya Terus ada Sendal yang kadang kita Sendalnya pakai paku Gitu-gitu kan Itu sebenarnya hal-hal yang Ya mungkin ada di kota Tapi di desa itu lebih kental banget Berhidup Terus saya mencoba Menulangkan beberapa karya saya Di situ Apa yang mengkoneksikan Ini kan sesuatu yang Mungkin Jauh Tapi sebenarnya dekat Apa yang mengkoneksikan Antara detail-detail Yang khas desa itu Dengan Orang antah berantam Misalnya AS Roma Bisa menerima itu Menurutmu apanya Mereka tuh Keterbukaannya lebih ini Tapi kayak Mereka yang mau tahu Dan bukan Langsung dihilangin Kan biasanya ada tuh Ada beberapa yang mungkin Open-minded ya Itu apa sih mas Itu dari Indonesia mas Wayang Oh gitu ya Berarti Mungkin mereka mikirnya Oh saya bisa Nge-reach orang Indonesia nih Dengan cara saya Menambilkan wayang mungkin Atau mengenalkan budaya Lokal Lokalnya Indonesia ini Buat diangkal Karena supporter Indonesia kan Mungkin banyak banget ya Banyak Kita tau tahun 90-an kan Liga paling ngemoncer Kan Liga Itali Sebenarnya Mungkin dia ingin Kembali ke masa Bisa kejayaan Mereka ini Seneng aja Ornamen-ornamen Yang saya tampilin Di LC9 Mereka juga gak nanya Tapi saya jelasin Mas itu batik Kain dari Indonesia Oh ada kekuatan narasinya Jadi Detail-detail yang Aska masukkan Itu kamu jelaskan Supaya mereka Memahami dulu Baru belum menerima Karena kalau gak jelasin Mungkin Mas itu apa sih Kenapa gak gini Kenapa gak gini Batiknya batik ini Yang saya Di ini Kenapa Warna apa Karena gede-gede gini Itu ada Saya sering riset Perihal detail Kenapa komputer jebol itu ya Jalan terus Untuk mencari tahu Jadi belajarnya Belajar desain Sekaligus belajar Menulisnya itu Otodidak Jadi saya gini mas Misalnya ngobrol nih Tiba-tiba pikiran apa Saya tuh gatel banget Pengen browsing Misalnya Mengganggu di kepala Itu spark Kata orang-orang kreatif Ketika itu muncul Itu harus segera Ditangkep Ditangkep Kalau gak hilang Betul Yang dulu saya melakukan Dengan menulis Jadi saya kemana-mana Baca catatan kan Kadang-kadang Anda lupa kan Atau kalau punya Kesempatan Atau membawa kamera Tak foto gitu Kadang-kadang Visual Atau tekstual Itu kan Memunculkan lagi Aska biasanya gimana Kalau ada spark Langsung Langsung satu Di hp udah ada note Jadi note ini penuh Penting banget Penuh Misalnya nih mas Ada nyamuk nih Eh nyamuk itu Tinggi Terbangnya berapa sih Penasaran Penasaran itu cepat Perlu tau tuh Dan teman-teman pun Cerita juga ya Kalau beberapa kali Ngahir saya Karena pikiran saya Kadang out of the box Saya pengen ngangkat Misal Saya satu kolaborasi Ada yang ngangkat tentang Chat Hood Memories Tentang sifat bola Dan masa kecil Mungkin kita bakal Ngangkat Azan Karena azan adalah Perlu terakhir Saya tulis narasinya Azan adalah Perlu terakhir Gede-gede Tapi framenya Aku bikin sama dengan Karena sama dengan Azan sama Perlu terakhir tuh sama Jadi kak Nuanginya tuh Ada bedanya Terus Masjid di tahun Kita kecil Itu Gayanya tuh gini Cungkupnya beda Detail mas Kadang gatel Kalau Gak detail Ayo bisa-bisa Gitu Seneng banget Kalau detail Jadi setelah Sparking muncul Dicatat Lihatnya Biasanya pas hari Malam Atau pas lagi Longgar Atau hari itu juga Kalau Biasanya malam Biasanya pagi malam mas Sepedaan Habis sepedaan Lihat Terus Apa yang bisa dikerjakan hari ini Misalnya Sudah ada Jadwal mungkin sampai jam 10 pagi Terus Jangan 11 sampai Selanjutnya Oh ini bisa di respon Atau kadang baca berita juga Berita apa Aku respon Saya sering respon mas Dulu kan awal-awal Rame gara-gara Saya respon Bintang Emon Saya respon Jadi saya sering respon Oke Mahasiswasanya itu Istrinya Bintang Emon Si Alca Mahasiswa Saya sering catat Habis itu Ini Kadang juga Kalau ada berita yang Ini Langsung pengen saya respon Tapi Mulai sekarang Agak cepat Tapi Resetnya Resetnya Lebih memperhatikan detail Kenapa ini Kenapa ini Ini kerja Remote Itu kan Repotnya adalah Gak ngatur Ritme Gak diatur ritme Loh orang lain Nah ini Asuka sendiri Mendisiplinkan diri Dengan Cara apa Karena gak ada yang ngawasin Gak ada teman kerja Yang bisa Ayo-ayo cepat-cepat Ini gimana Gini sih mas Kadang gini Bikin Gimana caranya Biar karya ini cepat selesai Tapi tetap bagus Biar saya cepat Ngapain gitu loh Misalnya Pengen sepedaan nih Tapi Pasal ada kerjaan Selesain dulu Dengan proper Dengan bagus Udah ngerasa bagus Terus dilihat-lihat Oke Kumpulin Oke Sana oke Baru sepedaan Jadi pengen ngapain Ditulis dulu Baru nanti Menyelesaikan itu Jadi gak bikin jadwal sebenarnya Misalnya jam berapa harus kerja Kalau jadwal Kadang bangunnya Langsung kerja Jadi saya Kadang kalau sepedaan pagi Kadang sepedaan sore Tergantung ini aja sih Kalau lagi males Sepedaan dulu dah Biar agak Freshnya Kalau bangun dah fresh Langsung kerja Biar sudah selesai Nanti ngapain Bisa ngexplore yang lain Baca berita Ada apa nih Enak nih di respon Mumpung hari ini slow Jadi sebenarnya Aska gak perlu Orang lain Atau pihak lain Untuk memastikan Kerjaan keluar ya Diri sendiri Sudah bisa punya Kadang gitu Mekanisme untuk Memotivasi Itu enak banget Orang-orang keteteran Kalau kerja remote kan Wah gak ada yang ngawasin Sembarangan aja Kerja sekenanya Pake notes itu Sepertinya Selain mencatat itu Juga mencatat jadwal Yang Segini Segini Oke Yang penting aku pikirin Yang penting aku gak Ilang aja Pikirannya disitu Terima kasih telah Mendengarkan podcast Beginu Nantikan obrolan Wisnu Nugroho Bersama narasumber Inspiratif lainnya Sub indo by broth3rmax